Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama televisi Nahdlatul Ulama dalam program Kabar NU Sepekan. Edisi 1 September 2023 yang akan menemani Anda dengan sajian informasi seputar Nahdlatul Ulama selama satu pekan terakhir. Berikut informasinya. Informasi pertama, Rabu 23 Agustus 2023, Habib Umar bin Hafid beserta rombongan berselaturahim kekediaman Ro'isam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar di Pondok Pesantren Miftahus Sunah, Kedung Tarukan, Surabaya, Jawa Timur. Tampak hadir mendampingi jajaran pengurus syuriah dan tanfidia PBNU, diantaranya Wakil Ketua Umum, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Sekretaris Jenderal, Haji Saifullah Yusuf, Bendahara Umum Gus Gutfan, para ulama Jawa Timur, pengurus Majelis Al-Muasolah, serta jajaran pengurus PCNU Kota Surabaya. Kabar berikutnya dari Yogyakarta. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khonel Staguf, menjadi pembicara dalam seminar nasional dengan tajuk Demokrasi dan Transformasi Kewarga Negaraan di Era Masyarakat Digital pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Seminar tersebut digelar sebagai rangkaian Kongres ke-9 Ikatan Sosiologi Indonesia. Selain Gus Yahya, tampak hadir pembicara lainnya, yaitu Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Mohamad Ramdan Pemanto, dan Guru Besar Uwin Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Hajah Siti Ruhaini Zuhayatin. Peralih ke Magelang, Jawa Timur, masih di hari yang sama, Kiai Haji Yahya Khonel Staguf menjadi narasumber dalam agenda silaturahim dan ngaji peraturan perkumpulan Nahdotul Ulama, yang dilangsungkan di kantor PCNU Kabupaten Magelang. Turut mendampingi, Katip Am PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU, Haji Saifullah Yusuf, serta Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Amin Said Husni. Informasi selanjutnya dari Jakarta. Jelang pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2023, PBNU menggelar Focus Group Discussion Pramunas di Hotel Akasia Jakarta Pusat selama dua hari dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 28 Agustus 2023. Dalam Pramunas tersebut dikaji sejumlah isu aktual yang nantinya akan dibahas pada Munas Alim Ulama yang akan dikelar pada September mendatang di Jakarta. Pengurus Besar Nahdotul Ulama PBNU resmi menunjuk Pondok Pesantren Al-Hamid, Jilangkap, Jakarta Timur sebagai lokasi pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2023. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf, menyerahkan surat keputusan penunjukkan langsung kepada pengasuh Pesantren Al-Hamid, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid di ruang kerjanya, lantai 3 gedung PBNU, Jalan Kramatren No. 164 Jakarta Pusat pada selasa 29 Agustus 2023. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf atau Gus Yahya, menerima kunjungan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI di ruang kerjanya, lantai 3 gedung PBNU, Jalan Kramatren No. 164 Jakarta Pusat pada Rabu, 30 Agustus 2023. Turut mendampingi Gus Yahya, Wakil Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Amin Said Husni. Kedatangan PBPGRI adalah dalam rangka konsultasi dan pembimbingan untuk bersama-sama membangun sumber daya manusia dari NU dan PGRI. Keduanya tampak sangat akrab dalam mendiskusikan nasib dunia pendidikan dan nasib sekolah kurang beruntung, baik milik NU maupun milik PGRI. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf atau Gus Yahya, menemui duta besar luar biasa dan berkuasa penuh sekaligus perwakilan Laos untuk ASEAN, Boveneta Tuncak, di kantornya Jalan Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Perekamis 31 Agustus 2023. Mendampingi Ketua PBNU, Haji Ahmad Suaidi, dan Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional PBNU, Haja Safira Rosa Mahrusah, pertemuan yang penuh suasana hangat dan akrab itu berlangsung selama 45 menit. Kedatangan Gus Yahya ke duta besar negara sahabat tersebut adalah untuk menindaklanjuti agenda ASEAN-IIDC tahun depan yang akan diselenggarakan di Laos. ASEAN-IIDC dilaksanakan bersamaan dengan agenda KTT ASEAN tahun 2024, di mana Laos didapuk menjadi tuan rumah. Demikian kabar NU Sepekan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.